Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo bersama Bang K. Dalam sesi live-nya bersama Aristo, Bang K dan Aristo kembali memamerkan kebodohannya. Dalam videonya tersebut, dia sedang menanggapi Brown Lewis. Di mana, Brown Lewis membantah pernyataan Bang K dalam video lainnya yang mengatakan bapak-bapak gereja menyembunyikan kitab apokripa. Oleh karena itu, Bang K menunjukkan bukti bahwa Brown Lewis salah dan menuduh Brown Lewis tidak tahu teologi. Nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang tidak tahu teologi, Brown Lewis atau Bang K. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Lalu dia bilang, Ah banyaklah kata-kata yang kurang bagus untuk saya. Tapi gak apa-apa. Biar orang tahu bahwa kualitas teologian Kristen-nya segitu si Lewis itu. Segini nih, nih. Lewis, buat gue, buat gue lu segini nih. Sampain, sampain. Nih, nilai segini nih. Segini, gak sampai sekelas. Nih, segini nih. Buat gue, lu segini. Pengetahuan teologinya, nih. Kenapa? Karena dia bilang gini. Kainama itu ngacong ngomong sembarangan. Tidak, wah aman. Macem-macem lah. Tentang katanya Kainama mengucapkan bahwa bapak-bapak gereja menyembunyikan. Khusus buat menurus prasetyo. Ketauan anda gak tahu. Gak tahu, gak tahu, gak tahu, gak tahu. Kainama dibilang salah karena mengatakan bahwa bapak gereja menyembunyikan kitab apokripa. Hari ini bukti untuk para subscribernya Louis Prasetyo. Engkau mengikuti channel yang tidak tahu teologi. Buktinya. Ustaz Aditya minta tolong langsung ketik dong. Kodex Sinai Tikus. Online. Pamer saya ikutin ya. Geser ke paling bawah. Ustaz Aditya geser ke paling bawah kotak itu. Nanti di bawah itu ada kitab. Kalau gak salah dari bawah berapa? Berapa ya? Berapa baris? Barnabas. Ada gak? Nah itu. Tuh liat. Itu kitabnya namanya apa tuh? Bapak paling kiri tuh. Lihat. Baca saya. Lihat kitabnya apa itu? Apa itu? Bapak paling kiri. Tuh. Kitab apa itu? Barnabas. Nah. Katanya palsu. Katanya apokripa. Kok sekarang gak ada tapi di aslinya ada? Di dalam kodex Sinai Tikus Louis. Kitab-kitab apokripa itu disembunyikan oleh bapak gereja. Ada itu Barnabas ada? Kita sudah saksikan bersama, Bangke menunjukkan bukti dari manuskrip kodex Sinai Tikus. Di mana dalam kode Sinai Tikus terdapat surat Rasul Barnabas yang tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab. Dan menariknya Bangke berpikir surat Rasul Barnabas ini adalah inju Barnabas yang selalu dibanggakan Bangke dan saudara Muslim. Mari kita lanjut, kenapa surat Rasul Barnabas ini tidak masuk dalam kanon. Berikut jawaban Bangke dan Aristo. Itu barang ada, ya Allah berhubungi ya, Karim. Ada. Jadi alangkah. Alangkah anehnya masih ada orang Kristen yang ngikutin channel Youtube seperti ini gitu. Aneh saya. Itu barang ada, tuh liatin segede lem gambreng. Ada. Barang-barang, kecuali namanya Saifuddin, nah itu beda. Saifuddin Ibrahim, ya enggak ada tuh. Enggak ada Saifuddin Ibrahim, enggak ada. Kalau ini ada. Pakai bilang saya nama, ya, kenapa? Apa kemudian motivasi para penulis atau bapak-bapak gereja yang kemudian ini ada kesan disembunyikan. Sehingga karena disembunyikan itu menjadikan Louis itu menjadi bodoh. Apa motivasi bapak-bapak gereja kalau disembunyikan Injil Barnabas? Karena banyak nama Rasulullah. Ini di data yang paling tertua. Sudah kita baca tadi ya. Sumber data yang paling tertua. Kariseng, disini. Itu ditulis Barnabas. Berarti ada nama Nabi Muhammad. Ternyata kedua badut ini tidak bisa membedakan antara surat Rasul Barnabas dengan Injil Barnabas yang muncul abad ke-15 atau 16 dan yang ditulis oleh orang Islam. Jadi Bangkei dan Aristo berpikir surat Rasul Barnabas ini sama dengan Injil Barnabas. Kalau kita buatkan tabel perbedaan antara surat Barnabas dengan Injil Barnabas supaya mempermudah Bapak-Ibu memahami video ini, nah maka tabelnya akan seperti ini Bapak-Ibu. Dalam perihal penulisan, surat Barnabas itu ditulis di akhir abad pertama atau awal abad kedua. Injil Barnabas di abad ke-14. Penulisnya Di dalam surat Barnabas, penulis tidak menuliskan namanya tetapi diakini bahwa ditulis oleh Barnabas salah satu dari 70 teman sepelayanan Paulus dan juga seorang rasul. Sementara Injil Barnabas ditulis oleh seorang mu'alaf yang awalnya Kristen tetapi maksud Islam. Bahasa dalam manuskrip Kalau surat Barnabas itu ditulis dalam bahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Sementara Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol dan Italia. Isinya Surat Barnabas berisi peringatan tentang orang Kristen terhadap Yudaisme perjanjian lama. Sementara Injil Barnabas berisikan bahwa Yesus bukan Mesias dan Muhammad adalah Mesias. Dikutip atau disebut oleh Bapak-Bapak gereja, surat Barnabas ya. Dikutip oleh Bapak-Bapak gereja dan disebutkan, sementara Injil Barnabas tidak. Pernah dibacakan di gereja mula-mula? Kalau surat Barnabas ya, sementara Injil Barnabas tidak. Nah dengan melihat tabel yang sudah saya buatkan tadi Bapak-Ibu, tentu kita sudah bisa melihat bahwa surat Barnabas atau Episal of Barnabas itu sangat berbeda sekali dengan Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Injil Barnabas itu ada di dalam Kodex Sinaiticus, sampaikan kepada mereka bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodex Sinaiticus, tetapi surat Barnabas atau yang disebut dengan Episal of Barnabas. Isinya juga sudah berbeda, Bapak-Ibu bisa lihat tabel yang sudah saya tunjukkan tadi. Sungguh memalukan sekali. Bukannya menunjukkan kesalahan Bro Louis, eh malah kebotolan dia yang dia sedang tunjukkan. Tadi dia bilang Bapak-Bapak gereja menyembunyikan kitab Apokripa. Faktanya Banke dan Aristo masih bisa akses kitab-kitab tersebut. Lalu menyembunyikannya di mana? Dalam kekristenan tidak pernah ada sejarah pembakaran kitab hanya karena tidak masuk dalam kanon. Sampai sekarang kitab non-kanonik masih terjaga. Beda dengan pengkanonan Quran pada zaman Usman. Di mana ada banyak musaf Quran yang dibakar. Dalam kekristenan tidak ada demikian, semuanya terjaga. Dalam sesi live ini, mereka sedang membodohi orang-orang dengan mengatakan bahwa surat Rasul Barnabas sebagai Injil Barnabas, karena mereka mengatakan dalam surat Rasul Barnabas terdapat nama Muhammad. Mencari nubuatan Muhammad dalam surat Rasul Barnabas yang ada dalam kodeks Sinaitikus, itu sama sulitnya mencari ijasa pendeta bangkei yang katanya lulusan STT Jakarta. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkei dan babysiternya Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kalau yang banyak di Youtube, itu yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang ditulis kira-kira abad 16 Pak. Abad 16-17 baru. Dan itu sebenarnya ditengah rai ditulis oleh seorang muslim. Saya tidak pernah bahas Gospel Barnabas itu Pak. Kenapa? Karena ternyata, walaupun ditulis oleh seorang muslim, tetapi akidahnya ternyata beda dengan apa yang kita imani Pak. Saya langsung kasih tahu aja perbedaannya apa. Memang di Gospel Barnabas itu disebutkan bahwa Yesus mengatakan nanti akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oke? Ya oke, itu sesuai dengan Quran. Tetapi yang disebut dengan Mesias atau Al-Masih itu bukan nabi Isa, Al-Masih atau Yesus. Tetapi nabi Muhammad, salallahu wa salam. Itu yang membedakan dengan kita, Pak. Jadi kita jangan pakai Gospel Barnabas itu, Pak ya. Jangan. Karena itu menyalahi akhidah kita sebagai mati Islam. Sekali lagi nama saya kain nama, saya biasa dipanggil K. Saya leju, kinseng, kinseng, kinseng. Sekolah, PhD, D-Isra'el, Tami'i, Jasei, Newer, Bawang. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya yang menjadi mu'allaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christofel Kainama. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'allaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi, Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holiscriptical Biblical. Terima kasih telah menonton! Aku bukan mantan berita, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Sepandai-pandai kita menyebutkan bangkai, satu saat juga bahwa bangkai itu akan terciap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!